Selamat malam, selamat yang terkasih keluarga R.C.M.T. dan keluarga R.C.M.T. dan keluarga R.C.M.T. Selamat malam, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati. Selamat malam, 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 selamat menikmati. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama lewat doa-doa kita kepada Bunda Maria supaya niat-niat wujud permohonan kita khususnya keluarga dikabulkan oleh Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mendengarkan Sabda Tuhan. Amin 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 Alhamdulillah Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Santu Lukas Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem Diutusnya beberapa utusan mendahului dia Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria Untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya Tetapi orang-orang Samaria disitu tidak mau menerima dia Karena perjalanannya menuju Yerusalem Ketika dua muridnya yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu Mereka berkata Tuhan Bolehkah kami menurunkan api dari langit Untuk membinasakan mereka Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka Lalu mereka pergi ke desa lain Demikianlah sabda Tuhan Silahkan duduk Pertama-tama saya mau letakkan konteks cerita kitab suci ini Sebab ada kelanyaan orang dengar Sepanggal-sepanggal akhirnya Salah menafsirkan Konteks cerita ini yaitu Bahwa Yesus Semua mati dan menaik ke surga Semua meninggalkan dunia Kong itu orang Samaria dianggap sebagai musuh bebuyutan bangsa Israel Itu Dan Terjadi konflik diantara Murid-muridnya Kenapa Yesus mau pergi orang Samaria Yang Notabene orang Samaria itu memang dibenci Bahkan dianggap anak durhaka dan sebagainya Itu DP konteks Tapi justru Yesus mau datang Sehingga Murid kesayangan dari Yaakobu Apa Yesus yaitu Yohanes Yaakobu Yesus Kutuk pada orang Siangus pada orang Yesus menjawab Tidak boleh Dan justru dalam sabda-sabda lain Yesus datang Ke dunia untuk apa Menyelamatkan domba yang hilang Orang yang hilang Orang yang berdosa dan sebagainya Karena konteksnya bahwa Manusia adalah ciptaan Allah yang dicintainya tanpa pandang bulu Entah dia bangsa apa Ya pendek rupa kita Atau tinggi rupa Romi Ya mata cipit atau mata melotot Rambu pirang atau itu Itu dicintai oleh Tuhan Itu prinsipnya Itu dapet konteks Notoran cuma berpandangan Kalau yang bikin salah Bunuh Coba lihat Sedangkan saja orang yang bikin salah Kepada Yesus Di salib Dia bilang apa Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Kong lagi yang paling sadis Yang mungkin pandangan manusia Kurang ajar ini Tuhan Yesus Itu orang pendosa Yang dari pehidok bikin dosa Sampai mati bikin dosa Sehingga tergantung di salib Di sebelah Yesus Dia ampuni Yang satu karena tidak bertobat Maka dia mencari naraka sendiri Tapi yang satu tinggal hitungan menit Ya Mati Tapi dia sadar Dan dia berkesu berdosa Maka karena dia adalah juga Ciptaan Tuhan Karena kekurangan Dan kelemahannya Yesus mengatakan Hari ini juga Engkau Berada Di Fir Kalau semua ngati DP konteks Sebuah lebih lihat Pikir-pikir Jangan untuk istri Cuma bikin salah sadiki Semarah-marah Tetangga dan sebagainya Tetapi harus Seterang mencintai Kau suka masuk surga Siapa yang suka masuk surga disitu Semua So itu sebelum Pak Pesot Torang sebelum mati Apalagi kita sedua jantung Capat bertobat Kenapa-apa Torang bikin salah Itu saja Bagus Siapa yang kurang-kurang masuk gereja Rajin-rajin masuk gereja Tuhan tidak melihat Torang Oh Torang masuk Tapi apakah Torang mau kembali kepada Tuhan Mau bertobat Atau tidak Seperti penjahat Yang ada di sebelah Yesus Seperti orang Samaria Yang memang Orang pehidup Memang dianggap Ya Besai oleh bangsa Yaudi Mayus katakan Jangan Jangan binasakan Kacau dorong yang minta sendiri Tidak mau bertobat Maka binasa Jadi itu Kedua Kepat orang berdoa Kepada Bunda Maria Ya Bahkan Pendangan orang lain Bunda Maria Atau Maria itu Ibu Tuhan itu Adalah Tuhan Yesus Yang kedua Dari Torang Kepat Bahkan lebih-lebih Dari Tuhan Yesus Mengarti Mesti baca Kitab Suci Maria adalah Orang yang terpilih Oleh Tuhan Bahkan Saya katakan Coba sebutkan Dua orang yang Manusia yang Langsung masuk surga Kalpasur Alok Paling memasuk Berapa api Pucu Duli api pencucian Tergantung Dapidosa Bapak Peset juga Belum langsung masuk surga Yang langsung masuk surga Berapa Siapa Apa Manusia Ketuhan Yesus Satu Buddha Maria Satu siapa Eh Ketuhan Yesus Sejelas dia Elia Elia Langsung diambil Dari apa Sementara Yesus Sudah mempersembahkan Mengusir bala-bala Apa Dewa Dewi Dari apa Bangsa Waal Kemudian Langsung dijemput Oleh kereta Api Ber Baca kitab suci Semua mati Kalau nak baca kitab suci Kemudian Maria Langsung masuk surga Karena dia tidak Berbuat dosa Karena mempersiapkan Tuhan lahir Menginap Di Rahimnya Apalagi Jadi itu Jadi orang sebelum Masuk surga Harus Mesti menyucikan diri Harus seperti Elia Dan Maria Sama dengan Abraham Ketika mau bertemu Dengan Allah Di Semak Berlukar Tak putar-putar Langsung itu Tapi di lokasi itu Dia harus buka Cepatu Bertobat Dan kemudian Dia boleh masuk Bertemu dengan Allah Di Semak Berlukar Yang bernyala Jadi Torang Kasusuka Memasuk surga Minggu depan Mulai bertobat Ini hari Altau Kudang KG Esau Lagi sudah Papang Nah itu Sehingga Kenapa Torang Berdoa Kepada Bunda Maria Karena dia Orang suci Manusia Kemudian Dalam sejarah Jumatakan Cuma Tuhan Cuma Maria Yang Perintah Tuhan Yaitu Peristiwa Di mana Di kanal Biarpun Ini kurang Ibu belum saatnya Belum Mar Maria Belah Mengenang Beki Malo Tapi keluarga Ngopibah Bunuh diri Dorang Karena Biasa Pesta itu Kalau ada yang Tidak siapkan Anggur Anggur Maka Langsung Dorang Rajam Atau Terhina Dan Mati Itu keluarga Dari apa Bunda Mak Maka Yesus Nenang Beki Nenang Beki Nenang Nah Karena Permintaan Bunda Maria Maka Meskipun Dia Ngarah Marah Air Berubah Menjadi Seitu Mesti Berdoa Kepada Bunda Maria Bahwa Itu Apa Rosario Kita Lihat Di Otos Di Bawa Cuma Dari Otom Artur Sudah Baru Sari Cuma Pakai Tukal Long Itu Padahal Penting Bukan Terang Menyembah Itu Tapi Orang Menjadi Sarana Supaya Mencintai Bunda Maria Itu Jelas Kedua Dalam Sejarah Sejarah Keselamatan Bunda Maria Banyak Berperan Yaitu Di Lores Dan Diva Tima Dia Berdoa Supaya Komunis Bubar Bubar Jerman Barat Rusia Bubar Itu Komunis Kemudian Juga Terakhir Dia Meminta Supaya Pandemi Covid Berlalu Berlalu Didoakan Bahkan Paus Itu Kasiat Dari Seorang Karena Dia Dekat Dengan Apa Itu Asal Torang Berdoa Secara Tuh Sejagi Umat Kalau Ada Pergumulan Ya Torang Bukan Berdoa Kepada Bunda Maria Sebenarnya Torang Berdoa Kepada Yesus Lewat Bunda Malingkali Torang Juta Salah Cuma Sampai Bunda Bunda Sosalah Torang Minta Tolong Bunda Maria Ini Torang Terwujud Sampaikan Pengeluhan Seperti Keluarga Adina Saret Yang Kehabisan Anggur Mengeluh Kepada Bunda Maria Bunda Maria Sampaikan Kepada Yesus Dan Akhirnya Terkabul Semoga Demikian Amin Sekarang Torang Mau Berdoa Rosario Khusususnya Wujud Wujud Dari Keluarga Dan Torang Semua Yang Hadir Silahkan Masih Percaya Menyumumkan Alam Bapak Yang Makan Kuasa Dan Cipari Dan Bumi Yang Khususus Dan Yang Tuhan Kita Yang Dengar 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 Tuhan Maria Yang Menyumumkan Sisa Dalam Pemerintahan Fonji Sengatus Bisa Dengar Lopat Dan Menyumumkan Yang Terut Dengar Menjian Menar Tiga Bangkit Dan Dengar Yang Naik Sesudah Dengar Bapak Yang Maha Kuasa Dan Sintu Yang Datang Menarik Orang Hidup Dan Mandi Aku Percayakan Rauh Kudus Dengar Apulit Yang Kudus Persetuhan Pada Kudus Memang Menar Dosa Kebangkitan Badan Hidupan Ketal Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Seperti Dengar Kemas Tanah Terpujilah Nama Yesus Santa Maria Dan Santo Yosef Sekarang Dan Selamat Ramanya Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimulia Kenan Nam Datang Kerajaan Jadilah Kedak Di Atas Bumi Seperti Dalam Surga Berikan Kami Terpujilah Terpujilah Engkau Diantara Wanita Dan Terpujilah Buah Tumuh Yesus Salam Bunda Bermat Bermat Yosef Salam Mempelai Alam Rauh Kudus Salam Maria Putra Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus dan pujilah nama Yesus Santa Maria dan Santo Yosef dan suara malamnya Yesus yang baik, selamatkan kami dari hati terhadap, dan menjaga keguguran-keguguran Tuhan, terutama mereka yang sangat mengutukkan kaya imamu. Amin. Datanglah Ruh Kudus dan datanglah dengan kekuatan dan pujilah Bapak dan Putra yang akan bernoda, membelanmu yang terkasih, Bunda Maria, kami mencintaimu, di dunia kami, selamatkanlah dunia. Silahkan Bapak. Buat Rosario pada malam hari ini, untuk peristiwa yang kita ambil adalah peristiwa-peristiwa sedi. Untuk dua peristiwa, yaitu peristiwa sedi yang pertama dan peristiwa sedi yang kedua, kita gabungkan dalam 10 kali doa salam Maria. Peristiwa sedi yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapak, Ya Bapak, jikalau engkau berkenan, ambil acawan ini dari hadapanku. Tetapi, janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Wujud doa untuk peristiwa sedi pertama, Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda Keselamatan Orang Sakit, kami mohon, bantulah semua orang sakit di wilayah rohani kami, wilayah rohani Thomas Becker, Perkenankanlah mereka mengalami kesembuhan, berkat pelayanan para medis, maupun perhatian dari para anggota keluarga. Untuk peristiwa sedi yang kedua, Yesus diderah. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya, dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Wujud doa pada peristiwa sedi yang kedua ini adalah, Ya Bapak, bersama Maria, Buda Evangelisasi, Bunda Segala Rahmat, kami mohon, berilah rahmat kebijaksanaan kepada pemimpin masyarakat kami, khususnya para kepala lingkungan dan wakilnya yang selalu setia melayani masyarakat di lingkungan. Semoga pelayanan mereka juga menjadi evangelisasi yang mendatangkan perubahan hidup pada warganya. untuk sepuluh salam Maria ini, kita akan doakan bersama-sama, sambil berdiri. Bapak kami yang ada di surga, memuliarkan Anamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendamu di atas bumi seperti dalam surga. Bapak kami, setiap hari ini, yang memilih setelah kami, setelah kami pun mempunyai masalah kepada kami, antara kami, antara kami, terlalu penjualan, tetapi berdasarkan kami jadinya. Amin. termasuk Tuhan pasti mensah terlalu penjualan dalam Terima kasih. 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 Di doa syukur agung yang kedua Sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pelasa sudah perjamuan dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah piala darah kudara perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dagung Agunglah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui salib dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Dan uskup kami benediktus serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudara saudari kami yang telah meninggal Secara khusus anggota umat wilayah rohani Santo Thomas Beckett yang sudah meninggal Semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Dan juga mereka punya pengharapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasihhanlah kami semua Agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus Sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu Dan semoga kami pun engkau perkenankan turut serta Memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Dengan pengantaraan dia Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang makuasa dalam persekutuan dengan roh kudus Dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Bapak kami Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat Dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa Dan dijauhkan dari segala gangguan Sambil menantikan harapan yang membahagiakan Dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasulmu Damai ku ku tinggalkan bagimu Damai ku ku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kendakmu Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Selamat berosario umat Mohon maaf lahir batin keluarga Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbahagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Tubuh dan darah Kristus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton